Intro Angka kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan Dibanding sebelumnya, tahun ini ada 18 kasus Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Dr. Ratih Tejasudmara menyebutkan Pada tingkat provinsi, saat ini Kabupaten Tasikmalaya sudah keluar dari ranking 10 besar angka kematian ibu tertinggi di Jawa Barat Ratih menyebutkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu di Kabupaten Tasikmalaya Di antaranya adalah masih banyak ibu hamil yang melahirkan di Paraji atau Dukun Anak Ada yang ke Paraji deh di Kabupaten Tasik deh Meskipun sudah dipromosikan, tidak boleh ada lagi yang bersalin di Paraji Paraji itu harus bermitra dengan ibu bidan, tapi tetap ayah bersalin ke Paraji Oleh karena itu, Manonji Ayama, Puskesmas punya kebijakan Kalau bersalin satu kali oleh Paraji, dipanggil oleh Pak Kumu Paraji Kalau bersalin lebih tiga kali, dipanggil oleh Pak Camat Penyebab terjadinya kematian ibu sambung latih adalah periode kehamilan yang terlalu banyak Misalnya sampai lima kali kehamilan, kemudian hamil di usia di atas 40 tahun Hamil saat usia di atas 40 tahun membuat rahim tidak bisa berkontraksi dengan sempurna Sehingga menyebabkan pendarahan sampai kematian ibu Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Gunung menekan angka kematian ibu di antaranya Pincar sosialisasi program keluarga berencana Dan hal-hal lainnya yang terkait masalah-masalah kehamilan Dan hal-hal lainnya yang terkait masalah kematian ibu di antaranya